Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda semua Bagaimana kabar bunda semoga sehat semua ya kembali lagi di Indonesia takut channel hari ini masak apa ya bun kalau aku masak kentang campur tahu campur wortel ini pun kemarin beli kentang setengah kilo kurang jadi tak tambahin tahu sama wortel dicampurin aja inilah bun sini kentang setengah kilo udah tak kupas ya bun lalu tak potong kotak-kotak lalu aku pakai tahu empat biji aja tak potong kotak-kotak juga ini wortel sudah dikupas ya bun lalu tak potong-potong lah sesuai selera aja kalau bunda terserah aja mau potongnya kayak apa ini lanjut aku pakai empat bawang putih terus diiris-iris sama pakai empat bawang merah diris-iris juga sama-sama tadi aku motong-motong lombok sama tomatnya tapi enggak ke video maaf ya bun dan ini hasilnya ada lombok ada tomat tahu sama kentangnya sama wortelnya lanjutin aku panaskan minyak aku goreng tahu dulu ya bun nah ini tahunnya udah mulai kering aku bolak-balik terus terus aku tiriskan karena minyaknya kurang banyak saya tak tambahin minyak lanjut aku goreng kentangnya dulu nih sampai kering nah ini sudah mulai kering jadi kita angkat semua kentangnya tak tiriskan dulu nah ini aku ganti wajan ya bun karena masakannya banyak nah selanjutnya ini aku masukkan minyak tunggu sampai panas lalu masukkan bawang merah dan bawang putihnya tunggu sampai harum dan agak kecoklatan lalu aku masukkan lombok sama tomatnya ya terus selanjutnya masukkan wortelnya karena wortel agak keras jadi tak masukkan wortelnya dulu terus ini tak aduk-aduk dulu sampai merata semua lanjut tak tambahkan air secukupnya ya bun terus kita tambahkan garam sama gulanya secukupnya aja lalu diaduk-aduk biar tersampur semua dan tunggu kira-kira tiga menit supaya wortelnya udah enggak keras lagi ya bun ini tak masukkan dulu tahunya lalu tak aduk-aduk semua biar merata lalu selanjutnya kita masukkan kentangnya terus diaduk-aduk semua ya diaduk-aduk terus ya bun supaya bawahnya enggak gosok terus ini aku tambahkan kecap biar warnanya agak kecoklatan jadi cantik warnanya enggak pucat ini sudah matang sebetulnya bun tapi jangan lupa detes rasanya ya bun kalau sudah enak ya sudah kalau kurang asin kita tambahkan garam ya sekian ya bun videonya jangan lupa like comment dan subscribe bye bye bunda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati